ini bahan-bahan yang akan kita siapkan ini diantaranya adalah kohes sapi yang memang sudah lama sudah dingin kemudian ini ada lebu tadi ya yang kita siapkan nanti kemudian ada kokopit ya ini kokopit juga sama ya nanti akan kita aduk menjadi satu sebagai bahan dasar untuk persiapan lahan dari penanaman cabai ataupun papaya ya ini kokopit ya dari tapas sudah kita adukannya diaduk aduk sampai merata semua dari bahan tadi ayo ngulangi diantaranya tadi ada kohes sapi ada ada lebuk dan ada kokopit ya di hadiah kawan-kawan kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk biar merata ya saya letakkan satu-satu biar ini sebagai salah satu bahan yang cukup dasar ya diaduk-aduk sampai merata ya ini tuh sudah warna hitam ya ini menandakan suhur sebagai pupuk dasar untuk penanaman cabe maupun dari papaya California ya saya masukkan untuk siap ditapur di lahan kita mencoba menggunakan pupuk kompos ya kawan tanpa pupuk kimia ya Insyaallah dalam rangka memanfaatkan atau mengefasiensikan pos pengeluaran dari penggunaan pupuk kimia ya lagi sekarang pupuk kimia harganya cukup mahal ya sehingga ini akan sangat merugikan sekali ya seandainya harga cabe turun gratisnya jadi solusinya yaitu kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk yang kita buat sendiri lah karena ini pemanfaatkan dari limbah daun-daunan yang kita bakar diambil abunya ya selanjutnya ini persiapan bedengan ya untuk bedengan sendiri ya di ini ada ukurannya untuk lebar ya kita sesuai keraja dengan mulusanya itu kurang lebih satu meter lah untuk ketinggiannya ini perlu diperhatikan ya teman jadi usahakan eh nanti penutup dari musa itu jangan sampai ketutup semua ya sehingga harus ada udara paling bawah ya ini usahakan ketinggiannya sekitar 70 cm ya dari gundukan atau bedengannya ya sudah bereskan dulu bedengannya sebelum dilakukan pemumpukan dasar ya ini adalah untuk persiapan lahan sudah sudah hampir selesai tinggal pemupukan dasar karena pemupukan dasar sini harus diutamakan ya karena sambil menunggu pertumbuhan dari bibit yang kita semaikan ya jadi jangan sampai nanti bibit yang disemaikan itu sudah tua sedangkan persiapan lahan belum matangnya ini harus diperhatikan sekali ya karena untuk persiapan lahan di sini memerlukan waktu yang cukup lama ya ini setelah kita pupuk dasar kemudian ditutup dengan musa ini jangan dulu ditanam ya minimal 15 hari ya teman baru bisa dilakukan penanaman ya mengadar itu ini harus benar-benar diperhitungkan ya waktunya eh ya teman tuh jadi sambil dipupuk dasar kemudian ditutup lagi dengan tanah ya supaya kondisi dari bedengan tinggi ya sehingga nanti untuk penutupan musa itu akan tersisa paling bawah ya karena perlu udara juga di bawah ya jadi jangan sampai tertutup semua oleh musa ya ini pupuk dasar yang sudah kita siapkan tadi campuran dari beberapa unsur diantaranya ada kohe sapi yang sudah dipermentasi kemudian ada abu dan ada kokopit juga ya oke ya ini aku masih di beberapa lapis ya lapis dasar ini pupuk dasar kemudian ditutup lagi dengan tanah sekaligus pematangan lahan sebelumnya nanti kita akan tutup dengan media musa ya supaya menjaga kelembaban dari tanah tersebut ya dan supaya tidak terlalu banyak guluma ya nantinya insya Allah ini lahan persiapan sebenarnya menunggu cabai itu tumbuh ya yang sudah semaikan selanjutnya ini adalah bahan untuk menurunkan atau menaikkan pH tanah ya jadi sebelum kita kasih pupuk sebelum ditutup dengan menggunakan media musa kita siramkan atau ceborkan air ini ya sebagai untuk menetralkan pH tanah ya ini adalah campuran dari beberapa unsur yang sudah dipermentasi kurang lebih kurang lebih sekitar satu bulannya oke ya ini adalah persiapan dari penanaman dan pepaya jenis kalopurnia ya jadi terlebih dulu kita siapkan dulu lahannya kasih lubang kemudian dikasih pupuk ya medai sebagai pupuk dasar ya dikasih pupuk dasar sembari nanti menunggu proses pembenihan atau pemibitan dari pepaya tersebut sudah dewasa ya setelah itu boleh kita pindahkan nanti ke lahan yang sudah kita siapkan ini ya untuk dia meternya semakin luas semakin bagus supaya nanti perkembangan akar bisa leluasa ya disini oke ya ini salah satu contoh persiapan untuk penanaman pepaya ya jadi rencananya kita akan tumpang sari ya antara pepaya kalifornia dengan cabai jenis kaliber ya kaliber ya karena jenis kaliber ini insya Allah sangat tahan ya teruji dari hamak penyakit yang sering melanda dari cabai itu sendiri ya cukup banyak ya ya nggak usah udah udah ya nggak usah tutup ya ya ini ini adalah pengaplikasian pupuk kompos ya sebagai pupuk dasar untuk penanaman cabai ya nanti ke depannya setelah itu kita tutup dengan tanah lagi dan dikasih air ya sekaligus pupuk organik cair juga ya ya setelah itu kita tutup dengan tanah lagi dan dikasih air ya sekaligus pupuk organik cair juga ya ya sudah iya ya apa tuh ya emes ya masih masih pembinaan lari kesepuk kita aduk tapi kita ratakan ini posisi tanahnya emang di pegunungannya bekas pohon bambu sehingga perlu penataan yang bagus ya itu sengketan-sengketan ya supaya tidak terjadi longsor ya kawan itu ada jengkol Alhamdulillah sudah mulai berubah jengkolnya ini juga ada petai kita siapkan tanam petai dan durian ikan ikan citanduy ya mantap ya hasil mancing mancing di citanduy ini ikan bukan semarangan ikan ya ini asli dari citanduy ya oke ya ini situasinya cukup panas ya oke ya selanjutnya ini penyeboran atau penyiraman tadi setelah dikasih pupuk kemudian kita sebor atau kalau kita kasih air sebelum melakukan proses penutupan dengan menggunakan media musa ya masalah tersebut kubat kubat napi selamat menikmati selanjutnya persiapan pemupukan dasar ya kalau tadi dengan pupuk kompos sekarang pupuk organik cair yaitu perpaduan dari beberapa unsur seperti air sucian beras kemudian ada air urin ya, urin kelinci kemudian ada juga air keras ya disini ini bahan semuanya disatukan, kemudian nanti kita semprotkan ke lahan sebelum nanti ditutup dengan menggunakan media mulsa sekaligus fermentasi dasar ya, fermentasi awal ya selanjutnya diaduk-aduk sampai merata ya ini air yang sudah berubah warna kemudian antara beberapa unsur untuk sebagai pupuk dasarnya dan kita masukkan ke kompan yang sudah disiapkan misalkan ada pengaringnya ya dan juga masih lebih panas itu masih lebih panas untuk kalau bisa karena sudah ada daging dan đemilai lihat karena alatnya manual jadi di pompa dulu ya, di pompa dulu ya. Terlihat proses pemupukan pupuk organik cair, inilah pupuk yang sudah disiapkan untuk pemupukan organik cair. Sampai merata ya. Ini semuanya nanti kita cebor atau kita semprot dengan menggunakan pupuk. Setelah itu nanti kita tutup dengan media mulsa. Kita biarkan fermentasi kurang lebih selama 15 hari. Untuk lebih cepat ya, bisa menggunakan alat sederhana ya. Nggak usah pakai alat semprot juga bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mengganti alat semprot dengan menggunakan alat tradisional ya. Lebih cepat, lebih praktis, lebih murah ya. Samping ini kita tetap ya menggunakan alat untuk ini. Kita bantu biar cepat proses. Nah ini masih cukup luas ya, lahan yang harus kita selesaikan. Selanjutnya pemasangan mulsa ya, kawan. Ini untuk pemasangan mulsa ya. Maaf, jangan sampai kebalik. Jadi yang warna hitam posisinya di bawah ya. Yang warna, ini pak, kerak di atas. Jadi dibalik ya. Ini kita sekarang mulai pemasangan. Pemasangan di cuaca yang panas cukup bagus ya. Panteng ya, atau kurang manteng. Ya, tarik. Ini nanti penarikannya sekaligus pemasangan semat ya. Tidak. 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 Pemasangan mulsa di siang hari ya. Di cuaca panas. Ini cukup bagus sekali. Karena ini sekaligus biar manteng ya. Atau izinnya mulusannya bagus ya. Pas matahari ya. Sinir matahari. Tidak. Pemasangan semat. Ya, ini untuk mulsa ini. Kita sekaligus melakukan proses fermentasi juga ya. Kurang lebih selama 15 hari. Sambil menunggu pertumbuhan dari benih cabai yang kita semaikan. Jadi kita persiapan lahan ini. harus semaksimal mungkin karena ini proses fermentasi ini semakin lama semakin bagus ya jadi jangan terlalu buru-buru nanti di tanam ya cabainya ya karena kondisinya masih panas ya setelah 15 hari atau 20 hari ya nanti baru kita kasih lubang ya jadi ini jangan dulu dikasih lubang biarkan dulu fermentasi sampai normal ya ya ini sebagian sudah selesai ya proses pemasangan media mulsa karena fungsi dari pemakaian media mulsa ini yang pertama adalah untuk mengurangi pertumbuhan guluma ya kawan jadi gulumanya tidak terlalu banyak nanti kemudian yang kedua adalah untuk mengamankan pupuk supaya tidak terbawa oleh air di saat hujan deras jadi cukup terlindungi lah itulah salah satu manfaat dari penggunaan media mulsa ya Alhamdulillah sedikit-sedikit kita sudah mulai dipasang atau dilakukan proses pemasangan mulsa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan mengusak masih dalam proses baru beberapa bagian aja yang selesai misalnya kita akan lanjut lagi besok hari terima kasih terima kasih teman-temanku semuanya yang telah melihat dan menyimak video ini ya ini adalah video teritorial persiapan penanaman cabai dengan menggunakan media mulsa ya tadi tahapan-tahapan sudah saya jelaskan yang pertama saya ulang lagi yaitu persiapan bedengan kemudian pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kompos ya dari kohe sapi yang sudah dipplementasi kemudian ada kokopit ada juga abu ya bekas pembakaran daun daun bambu ya disini ya kebetulan disini banyak bambu kemudian kita masukkan kita ratakan ya setelah itu kita kasih juga penyeboran ya atau penyiraman dengan menggunakan pupuk organik cair sama yang sudah dipermentasi ya setelah itu baru kita tutup dengan media mulsa ya ini kita biarkan jangan dulu dikasih lubang kurang lebih selama 15 hari ya sambil menunggu pertumbuhan dari penyemean cabai yang sudah kita lakukan tadi ya oke terima kasih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati